assalamualaikum teman-teman aku Nisa jadi hari ini aku pengen kasih tutorial ke kalian tutorialnya itu tutorial membuat rumah Squidward di game Sakura school semuator karena di video sebelumnya aku udah pernah buat rumah Patrick mau lihat itu dia rumah Patrick nya guys jadi oke guys dan sekarang itu aku pengen buat rumahnya Squidward ya karena dia rumahnya di tengah-tengah dan aku belum tahu banget apa namanya untuk membuat rumahnya SpongeBob karena itu kita tuh enggak ada buah nanas Oke jadi daripada kalian penasaran langsung aja kita mau ikut videonya tapi sebelum videonya aku mulai seperti biasa nih kalian jangan lupa klik like comment share and subscribe jadi langsung aja kita ke videonya yuk so let's get start eh oke guys jadi langsung aja aku buat rumahnya Squidward selamat menikmati 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 oke guys jadi di sini udah aku apa namanya udah aku buat rumahnya Squidward tapi maaf banget ya kalau masih jelek.. Hehe oh ya belum aku save dulu takutnya hilang Jadi kayak gini guys Oh ya BTW Ini tuh rumahnya ya gini-gini aja gitu guys Dan ada lagi Jadi rumahnya itu Ntar dulu ya sambil kita buat lagi ya guys Nah jadi tuh rumahnya ada kayak gini Kayak gini gitu ya guys Ini itu kayak Buat jalannya gitu Nah kan emang ada ya Ya udahlah Kan memang ada Nah guys jadi kayak gini Jadi tuh ada tiga ya Kalau gak salah tiga Terus ya gitu Eh ilang lagi ke bawah Nah guys tuh Jadi kayak gini tuh gak aku simpan dulu Gimana nih guys Tutorialnya bermanfaat gak Kalau kalian mau Apa namanya Aku lihat buat video lagi Kalian Silahkan request Requestnya di DM Bisa DM di Instagramku Nama Instagramku itu RJK underscore Nisa Oke teman-teman Jadi kalau kalian suka sama video aku ini Boleh dong tombol like-nya Terima kasih ya teman-teman yang sudah menonton video aku Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Dadah Bye Bye Terima kasih.